Hari ini saya hadir sahabat-sahabat saya, Pembangunan Guru Besar, karena saya ini akademisi, jadi saya diundang. Tapi izinkan saya sekarang bicara tiga hal terkait pemilu. Empat hari terakhir saya istirahat, sehingga banyak sekali wartawan kontak bagaimana saya dan mau apa. Saudara ini, saya mau apa, apapun hasil dari Pilpres ini, saya akan terus berjuang untuk demokrasi dan keadilan. Jalan perjuaraan untuk demokrasi dan keadilan bukan hanya pemilu. Pemilu hanya salah satu ekspresi demokrasi. Saya pernah, tak di jabatan apapun pada tahun 2014 sampai 2016, tetapi tetap produktif berjuang dalam demokrasi dan penegakan hukum. Gerakan civil society dan kampus-kampus adalah sumber gerakan demokrasi dan perubahan dari otoriteriaisme menuju demokrasi. Sejarah mengajarkan bahwa jika demokrasi disumbat, maka demokrasi akan selalu membuka jalan sendiri. Ini sejarah kita maupun sejarah dunia. Yang kedua, saya bicara tentang dua hoax, yaitu tentang pemilu curang. Saya memang pernah mengatakan bahwa setiap pemilu, pihak yang kalah selalu menuduh yang menang itu curang. Saya katakan itu pada beberapa kesempatan, yaitu saat KPU berode hasil masyari dibentuk. Datang ke tempat saya, saya diberitahu bahwa awas, nanti ada gugatan bahwa pemilu ini curang. Begitu juga, saya pidato itu secara terbuka saat pembentukan TV pemilu di TransTV pada awal tahun 2023. Jadi, saya katakan bahwa setiap pemilu yang kalah itu selalu menuduh curang, itu sudah saya katakan di awal 2023. Tepatnya sebelum tahapan pemilu dimulai. Tapi, jangan diartikan bahwa penggugat selalu kalah. Sebab memang sering terjadi kecurangan terbukti itu secara sesah dan meyakinkan. Ketika saya menjadi ketua MK, MK pernah memutus pembatalan hasil pemilu. Dalam bentuk perintah pemilihan ulang maupun pembatalan penuh. Sehingga yang menang dinyatakan disqualifier dan yang kalah naik. Jadi, bisa pemilu ulang, bisa. Misalnya, saya sebut contohnya hasil pemilu kerja Jawa Timur tahun 2008. Saat COVID-19 dinyatakan kalah dari Soekarung. Kita batalkan hasilnya dan diulang.